Saudara akibat salah parasut, seorang atlet cabang olahraga para layang, mengikuti ajang pekan olahraga provinsi jatuh dan tersangkut pada pohon di Madiun, Jawa Timur. Beruntung korban tidak mengalami luka maupun cedera. Video amatir ini merekam saat salah satu atlet dari cabang olahraga para layang tersangkut pada sebuah pohon di desa Kelangon, Kejabatan Saradan, Kabupaten Madiun. Atlet perempuan ini merupakan kontingen asal Kabupaten Probolinggo yang mengikuti pertandingan di ajang Porprov Jatim ke-8 tahun 2023. Mengetahui ada atlet yang gagal landing dan tersangkut di sebuah pohon, petugas BPPD yang bersiaga dibantu oleh para panitia melakukan evakuasi terhadap atlet tersebut. Usai dievakuasi, atlet para layang ini langsung dibawa menggunakan tandu dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh medis. Middirektur Cabar Olahraga para layang Porprov Jatim menyebut, insiden yang menimpa salah satu atlet junior cabar para layang ini bukan dikarenakan oleh kondisi alam maupun cuaca. Akan tetapi insiden yang terjadi karena parasut yang digunakan bukanlah parasut untuk para layang, namun merupakan parasut untuk para motor. Tidak, tidak. Itu karena parasut. Karena parasut, parasut yang digunakan itu adalah parasut para motor. Jadi kemarin kami sudah memberikan akses ke manajernya Kabupaten Provodiko untuk mengganti parasut. Tapi karena kemarin dicoba sama manajer dan dianggap layak sama manajernya, sehingga diterbangkan. Tapi sebenarnya kami sudah mengingatkan untuk tidak dipergunakan. Sehingga harusnya tadi itu bisa terbang normal, tapi kan ternyata begitu anginnya kecil dia langsung drop, tidak bisa terbang. Jadi terbang sebentar langsung drop, akhirnya tidak bisa sampai di landing sana. Sebelumnya tim sudah mengingatkan agar tidak menggunakan parasut tersebut. Namun parasut para motor tetap digunakan untuk terbang. Beruntung atlet perempuan tersebut tidak mengalami luka maupun cidera yang serius dari insiden yang terjadi. Terima kasih.